Halo teman-teman, ini Angga Rizky dan selamat datang kembali di video saya Jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan gambar di canvas Jadi kita bisa menunjukkan gambar di canvas hanya menggunakan canvas dan javascript Tetapi kita harus menunjukkan gambar, saya sudah menunjukkan gambar ini Ini adalah flat icon Santa Claus Kita akan menunjukkan subline Pertama kita harus menunjukkan gambar di index.html untuk menunjukkan gambar Dan jangan lupa untuk menunjukkan gambar karena kita butuhkan gambar untuk menunjukkan gambar di javascript Oke Jadi ini adalah dummy Dan setting hack adalah 200 Baik, kita bisa menunjukkan gambar dan kita bisa menunjukkan gambar BOOM Ini adalah gambar kita Anda bisa menggunakan gambar ini Setelah itu Kita menunjukkan gambar Dan memberikan gambar untuk javascript Dan gambar saya Dan gambar adalah 550 Dan width adalah 550 Dan kita bisa menunjukkan style untuk border 1 pixel So light Oops So light Dan 2A And save And BOOM This is right Okay And after that We need to create the button For handle our event Using the javascript So We create the button And Draw Image Canvas And get the event For onclick And change Like this This is for function We will create the function In our javascript So we can save So we can save And go to script.gs And then we create the canvas first Like we did the last video Okay My canvas Cool And for ctx And then We can get the c dot Get context Oops Ah Shit Context Okay And 2D Measure And after that We need to Get the Id About our Image So we can Far Emg And then Document Get element By id Jami Because We declare the Id Jami Here Okay After that ctx And then Draw Image And The parameter Is Emg From here And The position Is Maybe 10 And 10 We can Save And We can Save Oh I'm Forget Okay Well We Select All of them And Cut And Create The function Change Because We declare OnClick To Change And Pass And Save And Preview Boom Go Okay So Just Click here Boom And You can See In the Console Log We have Create JavaScript Here So You can See The process It's Clear Here We Don't Have The Error So We Don't Need to Worry About This one But When You are Refreshing the page The image It shall be Gone I don't know where Like this And refresh And like this It's cool right So Thank you very much for watching this video And then nice to meet you from Indonesia See you the next tutorial Goodbye Bye